Intro Halo guys Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb kali ini saya akan mencoba memberikan referensi tentang ikan-ikan yang bisa cocok untuk para pemula barangkali akan saya bikin satu atau dua bagian mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman terutama bagi para pemula dalam memulai akuarium laut ini seperti slogan saya di beberapa video bahwa akuarium laut itu sebenarnya mudah dan murah jadi tergantung pada budget yang anda siapkan dan tentunya dengan kemampuan yang anda miliki sehingga tidak merasa akuarium laut itu adalah barang yang mewah ada yang sangat mahal tidak sama sekali dan tentu saja sangat mudah jika kita tahu tentang apa yang kita pihara dan apa yang akan kita rawat oke langsung saja ke topik kita kali ini yaitu beberapa ikan hias laut yang direkomendasikan khusus untuk pemula check it out check it out nomor 1 ya pastinya ikan nemo alias clone fish ikan nemo ikan nemo adalah ikan hias laut yang paling populer terutama sejak ada film yang sangat populer dari disney pixar cukup cukup nanti kena copyright lagi oke kenapa ikan nemo mudah dipelihara karena dia itu ikan pinggiran dan sangat mudah menerima pakan buatan selain itu juga ikan yang tidak agresif terutama untuk ikan dengan jenis lain nomor 2 betok sebra saya memilih betok sebra ini karena warnanya yang sangat kontras antara putih dan hitam dan garis-garis seperti baju juventus pastinya sangat mudah menerima makanan sehingga dengan mudah dipelihara selain itu dia juga bisa dipelihara secara berkelompok dan pastinya akan membuat cantik akurem anda nomor 3 untuk ikan ketiga yang saya rekomendasikan adalah betok kupang memiliki warna biru yang solid dan warna kuning yang sangat cerah di bagian bawah tubuhnya termasuk keluarga demsel tapi tidak terlalu agresif seperti ikan demsel yang lain sangat mudah dipelihara sangat mudah diberikan makanan buatan dan tentu saja harganya yang sangat terjangkau nomor 4 nomor 4 masih dari keluarga demselvise kali ini saya memilih jahe-jahe alias green chromis sebagai ikan yang saya rekomendasikan untuk kawan-kawan terutama pemula dengan warna yang hijau metallic menarik dan selalu hidup berkelompok dengan jenisnya sehingga membuat akurem kita lebih menarik dan lebih semarak lagi nomor 5 untuk ikan kelima saya memilih ikan keling kuning atau yellow rice ikan ini memiliki warna kuning yang sangat cerah dengan mudah dipelihara sangat mudah menerima bahkan buatan dan juga dapat dipelihara beberapa ekor untuk satu akwarium total waktu akwarium besar bisa lebih dari tiga ekor untuk memelihara ikan ini dianjurkan untuk memberikan pasir sebagai tempat persembunyiannya dia karena ketika tidur dia akan masuk ke dalam pasir untuk beristirahat terutama di malam hari nomor 6 untuk berikutnya saya merekomendasikan ikan ini ikan samadar cicit alias fox fish atau kadang disebut juga rabbit fish ikan ini sangat pendamai bisa berukuran sangat besar keuntungan yang lain yang bisa kita dapatkan adalah dia adalah pemakan alga yang sangat rakus ikan ikan ini bersebut dengan ikan samadar cicit padang yang seperti ini alias magnificent fox fish untuk perbedaannya adalah dia berasal dari samudera India sedangkan samadar cicit biasa kita temukan di kepulauan dalam Indonesia dan juga laut Pasifik untuk harganya sendiri semadar cicit padang lebih mahal sedikit dibandingkan semadar cicit biasa nomor 7 untuk nomor berikutnya saya memilih ikan cantik ikan ini termasuk ikan yang agresif dan juga sangat teritorial namun ikan ini sangat cantik sesuai dengan namanya memiliki warna ungu magenta di depan dan kuning cerah di belakang karena dia agresif ikan ini hanya dapat dipelihara satu ekor di dalam satu akuarium nomor 8 nomor 8 ikan berikutnya adalah ikan pidana atau golden treffley ikan ini adalah ikan jenis konsumsi ketika besarnya tapi ketika masih kecil ikan ini sangat cantik untuk dipelihara di dalam akuarium ikan ini sangat rakus bahkan memakan apapun yang diberikan kepadanya cepat sekali besar jika dalam akuarium hanya ada satu ekor ikan ini yang memiliki kebiasaan lucu yaitu mengikuti ikan ikan lain seperti mengikuti induknya nomor 9 untuk para pemula biasanya yang menjadi masalah adalah adanya lumut di dalam akuariumnya nah solusinya adalah ikan ini meskipun jelek tapi sangat bermanfaat untuk membasmi lumut terutama green hair algae ikan ini sangat rakus dan sangat mudah dipelihara untuk kebersihan tank serahkan pada ahlinya nomor 10 nomor 10 adalah letter seek alias Dory yang terkenal dalam film Finding Nemo dan juga ada sequelnya Finding Dory sebenarnya saya belum akan memasukkan ikan ini ke dalam list ikan untuk pemula ini tapi karena ikan ini adalah ikan yang sangat buler setelah ikan Nemo maka saya tetap akan memasukkan ke dalam list kita ini ikan ini sebenarnya termasuk ikan yang mudah ke medium karena untuk akuarium yang sangat baru dan untuk pemula ikan ini relatif lebih mahal harganya dan juga membutuhkan kualitas air dalam akuarium yang cukup bagus namun saat ini di pasaran rata-rata ikan ini dijual dengan kondisi sudah mau makan pelet karena dari selain sudah dirawat sejak kecil dan sudah terbiasa dengan pemberian pakan buatan jika memelihara ikan ini diusahakan memberikan semacam akropora atau akropora yang sudah mati untuk sembunyi dia seperti ini karena dia di habitat aslinya dia memiliki kebiasaan untuk bersembunyi di dalam akropora seperti ini itu tadi adalah 10 ikan hias laut yang saya rekomendasikan untuk pemula dimana dari beberapa ikan hias tadi ada beberapa kesamaan yang pertama adalah harganya yang relatif terjangkau kemudian yang kedua adalah ikannya sangat mudah dipelihara dapat dengan mudah menerima pakan kemudian berikutnya adalah relatif pendamai tidak suka tawuran dan dapat hidup berdampingan dengan jenis-jenis ikan yang lain sekian dulu video saya kali ini lain kali akan saya tambahkan lagi untuk jenis ikan yang mudah dipelihara berikutnya untuk pemula semoga video ini bermanfaat buat teman-teman reverse kalian terutama untuk kawan-kawan yang baru memulai akuarium laut ini jika ada salah kata mohon dia maafkan akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam river indonesia bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati terima kasih